Aksi tak pantas dilakukan Oknum Guru di salah satu SMP di Kejamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Oknum Guru tersebut menghina muridnya lantaran belum membayar uang buku dan uang sekolah. Bahkan mirisnya hal itu tak hanya dilakukan oleh satu orang, melainkan dua orang Oknum Guru. Murid tersebut diketahui bernama Indah Pratiwi. Menurut Indah, Oknum Gurunya yang menghina tersebut berawal dari dirinya yang belum membayar uang buku dan uang sekolah. Aksi tersebut bahkan dilakukan berulang kali hingga dirinya dikatai miskin dan bodoh. Kejadian tersebut saat disampaikan Indah kepada sang kakak dan orang tua asuhnya masih merespon dengan sikap bijak. Namun pada saat pengambilan rapot, Indah kembali dikatakan oleh sang wali kelas. Indah juga menyatakan ada dua guru yang mengatakan hal yang tak wajar kepada dirinya. Ia mengaku bahwa persoalan ini sudah ditengahi oleh wakil DPRD Kota Medan. Akan tetapi, seusai dari pertemuan, sang guru kembali memarahi dirinya. Dari pengakuan Indah, ia kembali ditegur guru lantaran melaporkan hal-hal sepele kepada wakil DPRD Medan tersebut. Selain itu, masih banyak perkataan lain dari berbagai guru yang membuat Indah kembali disalahkan. Menurut sang kakak, Cindi Amalia yang merupakan alumni di sekolah tersebut, bahwa di sekolah itu hampir merata gurunya suka mengatakan hal-hal yang tak sewajarnya diucapkan. Namun belum ada siswa yang berani melaporkan sebab takut ada ancaman nilai menjadi jelek dan hal lain sebagainya. Sementara orang tua asuh Indah, Vivi mengaku bahwa kejadian ini dilaporkan ke pihak DPRD sebab sudah kerap kali terjadi. Abang sama Pak Iwan, Pak Iwan kan udah pergi kan kak, jadi saya ngambil rapot ke Kalu Luang Guru. Terus ada guru-guru yang marahin saya lagi gitu, nindir-nindir, dia bilang kayak gini, itu tapi kau sakit, kok bisa kau jalan-jalan, katanya kan kayak gitu kak. Terus dia bilang, muda kali kau tersinggung, ngapain manggil-manggil DPRD, ngapain bawa-bawa wartawan katanya kayak gitu kak. Terus dia bilang, kami kediem lah kan kak, sampe kakak saya nangis belum gak gede-gede guru itu kasar kali kak ngomong. Kemarin kepala sekolahnya bilang, ada bantuan bagi, bantuan dana lain-lain di sekolah, tapi anak saya sama sekali, bahwa di situ gak ada bantuan apa-apa. Malah waktu ngambil rapot, mereka disuruh menggunakan pembayaran-pembayaran semua. Kalau gak dibayar, gak dibagi rapotnya. Tapi kita dianggap sehingga bisa mencari uang 600 ribu untuk bayar uang-uang buku segalanya di sekolah, Terus udah dibayarin 600 ribu, rapotnya dipertulis, gak dikasih juga. Jadi saya omongin ke kepala sekolah mana pak bantuan semua itu. Ada bu, ada mana? Saya tanya ke anak satu-satu, ada indah, ada amel, gak ada, gak pernah. Walaupun tidak ada bantuan, tolong jangan dihinalah anak saya, jangan dikasih, dihinalah segala-galanya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!